Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin bugis mandi ya ini warna hijaunya asli dari daun pandan wangi banget manis dan gurih juga ya gimana kalian mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih pertama aku akan buat akhirnya dulu ya ini kita siapkan dua lembar daun pisang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 15 cm lalu ini kita lipat menjadi dua lalu dilipat lagi seperti ini selanjutnya ujung-ujungnya ini kita satukan ya aku mencetak berbentuk lingkaran ini menggunakan piring kecil ya jadi kalian bisa menggunakan apa aja yang ada di rumah yang penting bisa berbentuk lingkaran kalau sudah ini kita lipat balik seperti ini lalu kita staples nah seperti ini sudah kita buat sesuai dengan kebutuhan ya selanjutnya kita buat unti ini kelapanya ya ini kelapa setengah muda sebanyak 100 gram yang kita ambil bagian putihnya aja sejumput garam pandan satu lembar air ini kira-kira 100 ml gula pasir 2 sendok makan dan gula aren 100 gram langsung aja siapkan wajan kita masukkan gula merah gula pasir daun pandan air dan garam lalu ini kita aduk-aduk kompornya bisa kita hidupkan ya kita masak hingga mendidih dan gulanya larut kalau sudah mendidih seperti ini ini kita saring ya supaya enggak ada kotoran dari gula merahnya yang ikut termasak dengan wajan yang sama kita masukkan kelapa muda parutnya dan gula merah yang tadi sudah kita saring ini kita masak sambil diaduk-aduk ya supaya enggak gosong sampai gulanya menyusut seperti ini kalau sudah ini bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu ya untuk membuat bugisnya siapkan tepung ketan 250 gram garam setengah sendok teh tepung beras 2 sendok makan jus daun pandan dan daun suji 250 ml ini dalam keadaan hangat ya siapkan wadah masukkan tepung tepung ketan tepung beras garam dan jus pandan jus pandan ini dimasukkannya bertahap ya jadi nanti kalian kira-kira aja kalau kurang boleh ditambah kalau kelebihan bisa disesuaikan ya ini diaduk hingga tercampur rata kalau warna hijaunya dirasa kurang boleh ditambah pasta pandan kira-kira setengah sendok teh kita aduk lagi ya hingga tercampur rata supaya cepat ini aku uleni menggunakan tangan kalau sudah kali seperti ini ini sudah siap untuk kita bentuk ya ini unti kelapanya sudah aku bulat-bulatkan supaya nanti kita mudah tangan aku sudah bersih aku ambil adonan secukupnya aja lalu kita pipihkan isi dengan unti kelapa ini dibulatkan hingga seperti ini ya lakukan lagi seperti tadi hingga selesai kalau sudah ini aku langsung meletakkan di atas kukusan yang sudah aku beri lapisan daun pisang dan diolesi minyak ya supaya nggak lengket nah ini seperti ini ini sudah selesai semua aku bentuk sekarang siap untuk kita kukus sebelumnya aku sudah panaskan air lalu bugisnya ini kita letakkan di atasnya ini kita kukus selama lebih kurang 10 menit ya sambil menunggu bugisnya matang kita siapkan flaguri nya ya air 500 ml garam setengah sendok teh tepung maizena 2 sendok makan dan dua bungkus santan instan ya pertama ini garam dan maizena nya aku larutkan dulu ya kalau sudah ini maizena nya aku masukkan ke dalam panci aku tambahkan air dan santan instan kita masukkan semua ya lalu aduk aduk kalau sudah tercampur rata kompornya sudah bisa kita hidupkan ya kita masak dengan api sedang sambil diaduk supaya nggak melodos kalau sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini ini sudah bisa kita matikan ya kompornya untuk penyajiannya langsung aja flanya kita tuang di atas takir yang sudah kita buat tadi ya selanjutnya bugisnya kita susun di atasnya seperti ini seperti ini cantik banget ya nah ini dia bugis mandi kita sudah jadi selain tampilannya yang cantik rasanya juga enak banget lembut manis dan gurih kalian wajib coba ya karena bikinnya mudah pasti semua keluarga suka ya gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati